Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello my beloved students How are you today? I hope all of you are fine Okay, today we are going to learn made champions Saya Basmala together Bismillahirrahmanirrahim Open your book page 173 chapter 11 Made champions today about multiplying and dividing by 10, 100, or 1,000 Okay, now multiplying by 10, 100, or 1,000 Nah, teman-teman disini ada contoh perkalian 10, 100, atau 1,000 Teman-teman tinggal dilihat saja nolnya Kalau dikali 10 berarti teman-teman tinggal menambahkan nolnya 1 Ya, cara mudahnya seperti itu Jika dikali 100 maka nolnya ditambah 2 Jika dikali seribu tinggal nolnya ditambah 3 Tinggal menambahkan nolnya saja Okay, next Dividing by 10, 100, or 1,000 Nah, tadi kan contohnya perkalian Sekarang pembagian Jika perkalian tinggal tambahkan nol Kalau pembagian dikurangi nolnya 160 dibagi 10 Nolnya dari 160 tinggal kita coret Jadi, 16 Seperti itu ya Jika dibagi 100 Nolnya dikurangi 2 Jika dibagi seribu Nolnya dikurangi 3 Seperti itu ya Okay, now open your book page 177 Until 201 Length and mesh Panjang dan berat Oke, teman-teman Sudah pernah belajar ya Tentang satuan panjang Nah, disini ada tangga satuan panjang Jika tangganya menurun Maka dikali 10 Jika naik Maka dibagi 10 Kilometer ke hektometer Berarti turun dikali 10 Milimeter ke sentimeter Berarti naik dibagi 10 Nah, begitu juga dengan satuan berat Ada kilogram Sampai miligram Nah, disini ada catatan Jika tangganya turun berarti dikali Jika tangganya naik berarti dibagi Contoh, 1 meter sama dengan 100 cm Dari meter ke sentimeter itu turunnya 2 tangga Lebih mudahnya lagi teman-teman tinggal menambahkan angka 0 nya 2 Dari kilometer ke meter 3 tangga Berarti tinggal tambahkan 0 nya 3 Jika naik berarti dibagi Atau 0 nya berkurang Dari sentimeter ke meter itu kan naiknya 2 2 tangga berarti tinggal dikurangi 0 nya 2 Begitupun dengan meter ke kilometer Naik tangganya 3 berarti 0 nya tinggal dikurangi saja Seperti itu ya Mudah ya Begitu juga dengan contoh satuan berat 1 kg sama dengan 1000 gram 2000 gram sama dengan 2 kg Tinggal kalau turun dikali Kalau naik dibagi ton 1 ton 1000 kg 1 ton 100 kg 1 kg 2 ton 1 kg 10 ounce Atau hektogram Nanti teman-teman di cek lagi di bukunya Dilihat dari contoh-contohnya ya Oke for example Disini ada contoh 1 meter 38 cm Sama dengan berapa cm Nah 1 meter itu kan 100 cm 100 cm ditambah 38 cm Sama dengan 138 cm Begitupun dengan kilometer Dijadikan kilometernya dulu Dijadikan meternya dulu Nah contoh selanjutnya yaitu Contoh satuan berat Sama dengan satuan panjang tadi Dirubah dulu menjadi kilogram atau gram Oke next page 202 quantity Jumlah atau banyaknya suatu benda Teman-teman pasti suka mendengar ya Ini berapa lusin Satu lusin Kita beli bu Beli dua lusin Nah disini ada Namanya one dozen One dozen itu satu lusin Satu lusin itu isinya 12 pieces Satu kodi Berisi 20 pieces Satu gros 144 pieces Dan satu rim 500 set Rim itu biasanya kertas ya Teman-teman pasti pernah mendengar Kertas satu ring Nah disini Ada contoh disini For example Two dozen Equal two times twelve Equal 24 pieces Nah disini Dua lusin Sama dengan Dua dikali dua belas Jadi satu lusin itu kan dua belas Berarti dua dikali dua belas Sama dengan Dua puluh empat pieces Maka kodi juga sama Jika tiga kodi Berarti dikali dua puluh Gross dikali 144 Dan rim Dikali lima ratus Begitu seterusnya ya Teman-teman Semoga teman-teman Mengerti apa yang Miss Lia jelaskan Oke That's all from me Cukup sekian dari Miss Lia Semoga apa yang Miss Lia berikan Ilmu kepada teman-teman Semoga bermanfaat Dan teman-teman Mengerti Apa yang Miss Lia jelaskan Terima kasih Atas perhatian teman-teman Sehat selalu Untuk kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you later